Intro Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik digulingkan oleh sejumlah anggota DPR dari partainya pada selasa 3 Oktober Langsirnya McCarthy ini terjadi saat pertikaian internal di dalam Partai Republik membuat Kongres AS semakin kacau McCarthy langsir dari jabatannya setelah beberapa anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat dalam voting untuk mencopotnya Saat ini, Partai Republik diketahui mendominasi kursi di DPR AS Hasil voting menunjukkan 216 suara anggota DPR AS menyetujui McCarthy dicopot dari jabatannya melawan 210 suara yang menolak Dari total suara yang menyetujui pencopotan McCarthy, terdapat 8 anggota DPR dari Partai Republik dan 208 anggota dari Partai Demokrat Kevin McCarthy menegaskan dia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua DPR setelah peristiwa tersebut Saya berjuang untuk apa yang saya yakini, saya yakin saya dapat terus berjuang tapi mungkin dengan cara yang berbeda Ujar Ketua DPR Kevin McCarthy dikutip dari Reuters Rabu 4 Oktober Dampak dari pencopotan tersebut, DPR AS tampaknya akan mengalami kekosongan pemimpin selama setidaknya 1 minggu Pasalnya, beberapa anggota Partai Republik mengatakan mereka berencana membahas kemungkinan pengganti McCarthy bertemu pada 10 Oktober Sementara, pemungkutan suara untuk memilih Ketua DPR direncanakan akan dilaksanakan pada 11 Oktober Momen pemberontakan itu dibimbing oleh perwakilan Matt Gaetz, seorang anggota Partai Republik sayap kanan dari Florida Dan oposisi McCarthy Yang setelah pada akhir pekan mengandalkan suara Partai Demokrat Untuk membantu meloloskan sebuah rancangan undang-undang Guna menghindari penutupan sebagian pemerintahan Meski masih belum jelas siapa yang akan menggantikan McCarthy Tetapi beberapa orang disebut mungkin bakal menjadi penggantinya Steve Scalise, anggota DPR Matt Gaetz, legislator yang mempelopori penggulungan McCarthy Menyatakan akan mendukung Steve Scalise untuk mengisi jabatan itu Scalise adalah orang nomor 2 di kalangan wakil rakyat asal Partai Republik Tom Emmer, legislator Tom Emmer adalah WIP DPR dari Partai Republik Dan pernah memimpin tim kampanye Partai Republik di DPR saat pemilu setelah 2022 Ketika Partai Republik merebut kembali mayoritas DPR dari Partai Demokrat Donald Trump Sejumlah tokoh Republikan yang menjadi sekutu mantan Presiden Donald Trump Menyarankan agar Trump mengisi jabatan itu Meskipun calon Presiden terkuat dari Partai Republik untuk memilih 2024 itu Sebelumnya menyatakan tidak tertarik pada jabatan itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!